Bagaimana ya? Tarang betul Halo guys Satu alam Kemalaman gak aku showroomnya Aku baru balik guys, maaf ya aku baru balik showroom Ini semua tadi semua tadi semua Selat malam Maaf ya kalo showroomnya kemalaman Aku tadi tuh abis jalan-jalan Jadi tadi sebenernya abis perform Aku jalan-jalan dulu terus Macet banget ya Tratam Malaysia juga ya Jadi aku baru nyampe di hotel Dan bahkan Rumit aku belum nyampe guys Tadi kita pisah mobil, tapi karena saking macetnya Jadi dia belum nyampe ya Ya itu adalah seorang lulu Hai Semuanya samat malam Semuanya Tidak 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 Senang sekali aku bisa berulang tahun hari ini Di Malaysia Aku pengen showroom, sebenernya aku pengen berterima kasih Sama kalian yang udah ngucapin aku Tidak Umur amin Makasih ya guys untuk wish wish Harusnya Hbdc Hbd Makasih Supaya Tidak banyak yang keteteran Semoga kuliahnya lancar Semoga jagitnya juga lancar Semoga Aku banyak berkembang juga di tahun ini Iya Karena aku udah umur 22 Tidak Tidak Aku tuh dari umur aku 19 Dari umur aku 15 Aku tuh selalu menunggu umur 22 Karena menurut aku 22 tuh kayak Lagi puncaknya Kehidupan yang sangat menyenangkan gitu kan Kayak umur 22 gitu Semoga banyak hal menyenangkan nih yang datang pada aku Dan juga kalian semua ya Semoga aku bisa Memberikan kalian banyak Hal-hal yang menyenangkan Semoga pipi cipio kembali Kalo itu Liat nanti aja Makasih ya guys yang udah bikin Eh tadi aku udah tau di twitter Ya ampun banyak sebut Tengah tau kenapa Makasih ya tadi aku tuh ngeliat Ada yang bikin fanart, gambar-gambar, ada yang Bikin lagu Ada yang bikin Ucapan-ucapan yang menarik Ada yang kayak bikin jurnal gitu Terus juga ada yang Nulis 22 hal yang dia suka dari aku Lucu banget Terus Ucapin Kak C. Taylor Eh tau gak sih itu lucu banget Aku kan lagi buka-buka twitter kan Terus aku tuh kayak lagi nyariin namaku Terus tiba-tiba Apa nih Simpioni Simpioni tiba-tiba Ngepost sebuah video Pas aku nonton Video nya Ucapan dari Kak C. Taylor Hahahaha Yang bilang editan haters ya guys Makasih banyak ya Simpioni Asli tuh kreatif banget sih Aku langsung tunjukin ke Cigre tau Ke Cigre Cigre liat aku kasih tau ke kawal Aku kasih tau ke semua orang tadi asli Karena Lucu banget Aku download tau videonya makasih ya Udah aku download udah aku favorite di album Galeri HP aku Makasih banyak loh Thank you so much Kok bisa sih guys Kok bisa sih kalian nemu dimana Kak C. Taylor itu guys Lucu banget Lagi sama siapa kok lagi sendiri aja Karena roommate aku belum dateng lulu Dia masih di jalan Lucu banget deh Lerswee Sama tadi tau kok ada Ini nonton video ucapan ini juga tau gak sih guys Yang kayak Orang-orang bawa kayak banner-banner Happy birthday tapi ramean itu loh tau gak sih Yang kayak Happy birthday Fioni Alveria gitu Sempatnya lucu banget pas li Hahaha Lucu Udah di Indo Belom Cepio? Belom Aku masih di Malaysia guys Bahkan rambut aku udah masih rambut perform aku tadi nih Poninya masih poni perform guys Masih di Malaysia Masih di Malaysia Masih di Malaysia Tadi aku perform seru banget sih Tapi lumayan panas ya Tapi untungnya sih lebih mending panas ya Dibanding Hujan Karena kan tadi kita performnya outdoor Dan yang nonton juga outdoor kan Dan Lucu banget sih Tadi semuanya keliatan enjoy nontonnya Dan kita member juga performnya enjoy Terus tadi ada Ini ada banner Happy birthday Fioni Abis tadi aku di nyanyiin Happy birthday juga Makasih ya Senang deh Ulang tahun bareng Jaket itu Betanya nanti aku bakal ulang tahun lagi STS Tanggal 8 Jangan lupa untuk datang ya guys Dan menonton Semoga bisa jadi show yang menyenangkan Sebenernya Mau aku ceritain sesuatu nggak tentang STS aku Aku tadi tuh galau banget guys Nentuin tanggal STS sebenernya Karena dia tuh Maksudnya Kan aku Nggak bisa rayain Nggak bisa rayain di tanggal 4 Karena aku kan lagi di Malaysia Abis itu Pilihannya adalah Tanggal 8, 9, 10 Tadinya tuh Aku ditanyain tanggal 10 Mau nggak Karena weekend kan Tapi pas aku baru ingat Tidak bisa guys Karena tanggal 10 tuh sincia ya Apa Chinese New Year Jadi aku harus sama keluarga Jadi aku bilang Aku nggak bisa kah Tanggal 10 Terus juga Tanggal 9 Tadinya kan hari Jumat Tapi Aku mikir kayaknya Bakal banyak orang yang mau Apa sih Misalnya Orang-orang yang ngerayain sincia Itu kan pasti mau malam sincia kan Karena kalo misalnya di tradisi Chinese tuh Biasanya kalo misalnya Malam Imlek tuh Biasanya ada makan-makan Atau nggak ada kayak tradisi-tradisi Keluarga masing-masing gitu Jadi aku pikir Kayaknya bakal susah juga sih Terus akhirnya aku bilang Tanggal 8 Aku bilang aku usahain kan Kayak Nggak boleh nggak tanggal 8 Soalnya kebetulan Tanggal 8 tuh kan Tanggal merah Jadi aku pikir Orang-orang yang kerja Mungkin bisa libur Tanggal merah Dan siapa tau Dapet tambahan libur Kayak long weekend Jadi Apa Jumatnya mereka nggak kerja juga gitu Jadi aku pikir yang terbaik adalah tanggal 8 Jadi aku pikir yang terbaik adalah tanggal 8 Gitu Seperti itu guys Tanggal 8 karena gen 8 Weh Gen 8 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk pembu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih nih guys guys aku harus berterima kasih dengan Sarah kali nih guys Makasih ya love-love banget sih nanti semoga bisa dateng cash test aku ya kalau cukup 40 ya tadi kita lain sama-sama ya love you sayang banget Makasih ya aku jadi bingung aku harus ngomong makasih ya baik banget sih sehat-sehat orang baik thank you so much thank you love 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 makasih ya thank you Makasih ya kalau Ciketifurtiet ya ampun kalau Ciketifurtiet kasih lagi tadi aku udah lihat kalau ada lagi sih guys Makasih ya ampun emangnya enggak apa-apa Kak Kak emangnya enggak apa-apa itu Kak berapa kasih itu berapa ya aku juga nggak bisa itu ya ini kayak ketimpa-timpa gitu guys eh Kak nggak papa kakak aku jadi jadi makasih banyak ya semoga enggak panik iya panik dikit eh Kak Kak itu siapa itu siapa itu siapa tunggu dulu tuh tunggu kak 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 stop kak kak aku posik pengen kan pengen his guys aku urus gimana guys kak kak guys guys aku gak tau aku harus ngomong eee 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 tunggu tunggu ini terlalu banyak yang terjadi guys lucu lucu lumayan jadi dalam satu momen selama tersebut semuanya 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 semoga kita semua selalu sukses selalu kita semua berbahagia tahun ini thank you aku boleh siup kak Yuka, eh satu, dua, tiga Yeay, makasih Guys, disini ada Oni, ada Kak Gita Makasih Lucu banget Udah, pulang-pulang Eh, makasih ya, makasih banget Ih, lucu Kapan ininya Ladi Pas kamu begini Pas kapan Tadi, kamu mau pulang, kita mau pulang Toko pinguin So, kayak, toko pinguin Yaudah, kamu mau kemana pinguin Makasih ya, guys baik banget sih Sehat-sehat orang baik, guys Dadah Dadah, seriusnya langsung balik banget Dadah Beneran, kita tadi jalan-jalan Oh, serius Tapi sebenernya kita lebih Jeduluan datang daripada kamu Terus aku mau buka Gak ada orang ya, udah deh Oh, ternyata guys Tadi dia nanya sendiri Rumitnya siapa gitu Lulu, Lulu rumit aku guys Makasih ya, teman-teman Sarang hei Sarang hei Oke Eh, ini perkumpan orang dewasa ya Perkumpan orang dewasa ya ini Perkumpan orang dewasa ya ini Lebih ke Ya Oke Makasih ya Bentar Vi, aku ngambil barang dulu di kamar mereka Oh, yaudah Makasih ya guys, selamat di bari istirahat Dadah Aku ambil barang dulu Iya, lucu banget guys Itu pink banget kan Vi Ini warna pink Ini apa? Guys, guys Apa? Eh Ada ketumpahan guys Lantai 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 Kena ya? Jadi kemana ada minuman terus tumpang Oke, makasih ya love banget Don't worry I'm happy Don't worry I'm happy Don't worry I'm happy Aduh guys Guys, emang boleh seseru ini guys Makasih ya teman-temanku baik sekali Dikasih kue Tadi aku juga dikasih kue tau Pas lagi di venue Di surprise nya sama kakak-kakak Staff sama kakak-kakak Member juga Makasih ya Eh, btw ini kastilnya Makasih juga ya Aku sampe bingung Aku harus ngomong apa guys Kayak emang boleh kalian sebaik ini Semuanya juga Ngucapin aku Emang boleh teman-teman sebaik ini Hmm Makasih ya Aku gak terus membalas dengan apa ini Gimana dong ini Makasih banyak ya Terlalu banyak emosi yang bergejolak ya Makasih ya guys Semoga aku bisa membuat kalian senang Makasih banyak loh Makasih Terima kasih ya guys Makasih semuanya Hehehe Aku bingung harus berjemah kasih dengan cara apa Karena terlalu baik lo Makasih ya Hehehe Thank you so much semuanya Thank you so much semuanya Terima kasih kak Hehehe Hehehe Thank you ya Kalian baik sekali Semoga Semoga doa-doa baiknya Semoga ucapan-ucapan baiknya Semua juga berbalik kepada kalian Semoga kalian selalu bahagia ya Hehehe Hehehe Untung aku pulangnya besok Kalo engga Kalo engga apa ya? Kalo engga tuh apa kak? Hehehe Kalo engga Aku ada di pesawat sekarang Oh Hehehe Oh jadi karena pulangnya besok Jadinya masih bisa Ini ya Kita masih bisa bertemu ya Di showroom ini ya Hehehe Hehehe Apakah ini adalah sebuah takdir? Hehehe Hehehe Makasih banyak ya Aku gatau harus ngomong apa guys Bener-bener deh Makasih banyak banget Makasih yang paling besar Sedunia Universe Multiverse Semua Tata Surya guys Makasih banget Hehehe Hehehe Takdir yang menyatukan kita katanya Weiss Ih seru banget ya Kapyo lagi dimana nih? Aku di Malaysia Hehehe Mengekspresikan Makasih dengan lompat 22 kali Oke Aku bisa kok Walaupun aku umur 22 Aku gak jompo Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas dua belas, dua belas, tiga belas, empat belas, enam belas, cucumbers dan tiga belas dan pungkas 최단elu've Masa kesal간 baik aku Kamu jangan meragukan Alumni Timmy Awas pinggangnya Eh gak serentah itu ya Thank you udah liat jurnalku Oh iya tadi aku liat tau Jurnalnya dipost di Twitter Cuci banget aku udah baca Makasih ya Semangat yang sedang ulta Betul Kita harus bersemangat ya Aku tuh salah satu orang Aku gak tau sih kalau seorang lu luar sana kayak gimana Cuma aku tuh salah satu Salvo kadang komen baju aku kayak bungkus buah Oke Tapi beda model kok Aku tuh salah satu orang yang Bener-bener dulu Aku gak seteng-seteng ngomong salah satu orang Salah satu orang yang menunggu-nunggu hari ulang tahun tau Kamu ya enggak? Kamu suka menunggu hari ulang tahun tamu enggak? Maksudnya kamu excited gak sama ulang tahun kamu? Aku bisa gak tidur sih semalaman kalau umur ulang tahun Kenapa emang? Deg-degan aja Kayak oh my god Aku tanggal umur Padahal gak ada apa-apa sih sebenarnya Eh kok banyak semut ya lu ya? Ya Fi Langsung kebanyak semut lu Ini apa sih? Ini apa? Tuh dari tadi lawat mula aku udah Malin banyak loh padahal Udah mengusir banyak semut Tapi dia masih didatang terus Aku salah satu orang yang menunggu-nunggu ulang tahun Maksud aku ulang tahun tuh adalah hari yang spesial Ya kah? Iya loh Karena itu peringatan gimana hari kita lahir di dunia ini Dan kelahiran kita di dunia itu penting Harus dirayakan Gak harus dirayakan sih Tapi at least kita At least aku senang kalau misalnya ada hari ulang tahun aku Karena aku kayak Oh ini hari Hari Apa kalau saya bahasa Malaysia itu apa? Hari jadi ya? Hari jadi bukan kalau bahasa Malaysia Bukan ya maaf ya aku usah tau Tapi aku senang aja Karena aku senang hidup di bumi ini Karena banyak hal-hal menarik Dan ada warna pink di dunia ini Jadi aku senang lahir di dunia ini Jadi aku harus senang juga Di hari aku lahir Dan aku lumayan suka tanggal lahir aku 4.22 Tanggal 4 bulan 2 Tanggal 4 bulan 2 2002 Yang dimana kalau 4 2 4 2 tambah 2 4 4 tambah 4 8 8 bagi 2 4 4 bagi 2 2 Kayak semua itu lucu gitu lah Terus sekarang aku ulang tahun ke-22 Jadi kayak lucu banget Aku harus bersemangat hari ini Terima kasih banyak ya Btw ngomong-ngomong ulang tahun Kemarin tuh aku ini tau Aku kira project berdayaku Vioni Merdeka Cepio Om Jeff jadi Beken Karena Beken itu apa ya? Beken itu apa sih? Beken itu populer bukan sih? Karena apa tuh? Bawa kue ke Tushan Oh Bawa kue ke Tushan Oh ya kayaknya aku sempet liat tuh kemarin Yang bilang aku malah sungkep Beken terkenal Oh iya 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 Beken bukannya anime itu ya? Haken gak sih? Oh ya Cosplayer Beken Haken Famous Famous ya Masih di Jepang Enggak aku lagi di Malaysia banget Enggak bilang masih di Jepang Aku lagi di Malaysia banget Nihao nihao Eh ngomong-ngomong nihao Tadi aku diajakin ngomong bahasa Cina Sama kasir Kan aku lagi mau bayar ya Terus dia kayak Ngomong kan Terus dia kayak Sorry Terus dia kayak baru ngomong pake bahasa Inggris Tapi setelah dia ngomong pake bahasa Inggris Dia ngomong aja pake bahasa Cina Aku kayak I don't understand Jujur Vi Kan bukan lu emang agak Chinese ya Ci Eh Ci Bukan lu emang Chinese ya Ci Eh Pi Apa? Ya Tapi kan kayak Belum Belum Muka gue kan ga ada Chinese-Chinese nya ya Terus Gue dibilang Terus You speak English please Mungkin karena kamu Mungkin kamu kayak agak ketularan Karena kamu suka kamar sama aku Oh ya tadi ngomong-ngomong Vioni Merdeka Aku kira tuh kemarin tuh aku menganggap serius itu tau Maksudnya kayak Aku kan ngeliat Aku kan sering nge-stock akun simpioni ya Terus aku ngeliat kan Projectnya Vioni Merdeka Terus disampingnya tuh slide keduanya tuh ada kayak Meja gitu Terus ada untanya Terus ada baju kayak tentara gitu Habis itu ada apa lagi ya Terus ada tank Terus aku pikir kayak Kira-kira apa unsur dari diriku yang membuat anak-anak simpioni tuh Ngeliat aku tuh kayak tentara gitu Terus aku kayak ga Selama ini kan aku suka warna pink Terus kayak aku suka hal-hal yang lucu Terus aku Ya pokoknya kan tau kan aku gitu Tapi tiba-tiba project estesa Aku tuh Vioni Merdeka Mungkin kayak Aku Aku pikirnya kayak Oh mungkin ini image baru nih Yang ingin simpioni utarakan kepada aku gitu kan Apakah ini adalah sebuah kode-kode Apakah kalian ingin memberdekakan aku dari sesuatu Aku gak tau juga Tapi kayak Pasti ada alasan dibalik ini Aku yakin kayak kalian Pasti gak mungkin kayak asal-asal gitu kan Yaudah aku save dulu fotonya Buat aku jadiin alpha pas aku Apa ulang tahun nanti Iya Pejuang deh kamu Tapi ternyata Bukan Tertafio Nino Syawase ya Aku udah kayak Udah menyiapkan diri tuh nanti Kalau misalnya project STS aku merdeka Aku udah siapin pose yang kayak Merdeka gitu kan Tapi ternyata enggak ya Banyak banget lo lo belanjanya Guys lo lo boros guys Enggak itu gak muat itu cover itu Kamu gak bawa travel bag emangnya Terus tadi ada juga project 2 shot online Terlihat gak sih guys Makasih banget ya Selalu konsisten setiap tahunnya Tadi aku mau coba Tapi ternyata gak bisa di mobile phone Gak bisa di hp Harus di komputer kan Tapi aku yang gak bawa komputer Atau apapun kesini Jadi aku gak bisa pake Maaf banget ya guys Nanti kalau aku udah pulang ya Eh sama ini guys Buat kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya Atau gak siapapun yang nanti bakal dateng ke Ini ke STS aku Yang pertama semoga verif amin Yang kedua semoga hati-hati di jalan Supaya bisa sampai dengan selamat Yang ketiga simpion itu ternyata ada bikin Ini tau guys Fotobooth gitu Bukan bikin sih Lebih kayak bikin template Buat STS aku Di fotobooth yang ada di FX Sudirman Jadi kalian bisa cobain nanti Ih yang di F Oh gak ya Iya yang disitu Iya yang di lantai F2 F2 ya Di lantai F2 guys Iya Nanti kalian cobain ya guys Di lantai F2 Kalian bisa liat detailnya di Akun simpioni Luain aku verifitas kamu ya Amin Ih gimana ya Guys gimana sih caranya Bagi kita bisa verifin semua orang Aku mau banget verifin kalian semua Tapi aku tidak ada kuasa untuk itu ya Mau banget kalian semua nonton ya Gimana caranya ya Estesnya di GMPK Gak gitu konsepnya ya Gimana ya guys caranya ya guys Gimana kita korbankan sesuatu guys Gimana kalau misalnya aku bilang Yaudah deh Kak Jote Tahun ini aku dapet peran yang gak bagus gak apa-apa Tapi temen-temenku verif semua ya gitu ya gak sih Pasti mereka langsung kayak Yes Kita akan membuat Fionni Aneh lagi tahun ini gitu Mereka kan senengnya bikin aku Kayak aneh gitu guys Gimana sih Gimana sih aduk ya Gimana sih Maaf ya Fionni aku mengganggu kamu Gimana kamu tidak mengganggu aku Terima kasih Nih Don't worry I'm happy Don't worry I'm happy Apa? Gak tau dari hotel Dari sininya Setuju kah? Aku rela kok berkorban buat kalian Lalu asik sendiri Dia bukan asik sendiri guys Dia lagi pusing Itu bawa oleh-oleh Dimana Mana besok dia masih belanja lagi Eh tapi Lu kamu mau lihat Gitu dia aku beli apa lalu Oh iya Mana Guys jadi tadi tuh Kita habis belanja kan Iya tapi kita beda Iya kita beda jurus Eh beda jurusan Beda jurusan Jadi kita belanja Tapi kita beda geng Jadi kalau misalnya Kita berangkatnya bareng Tapi Terus abis itu Lulu tuh barengan Sama Onil Kak Gita Sama siapa? Udah ya bertiga doang ya Lulu Kak Gita Onil Kalau aku Flora Sama Kak Ola Kita beda jurusan Karena belanjaan kita tuh beda Tapi kita berangkatnya Fokus ya Ya maaf ya Aku harus jangan ragu Taylor tuh gak bisa Kayak harus ada iklannya dikit Aku gak distract lagi dengerin ini Bentar lagi refnya Soalnya For the last time It's me Hi I'm the problem It's me Oke jadi tadi tuh Aku destinasinya adalah Ketempat aksesoris Ketoko Jepang Ke Malaysia pun Ketoko Jepang Belanjanya bareng Jepang Habis itu yang ketiga adalah Ke toko Apa ya namanya ya Ke toko Apa ya Yang nyebutnya ya Yang Daily Daily apa ya Ya pokoknya kayak Pokoknya kayak barang-barang Daily lah Gitu kan Daily vlog bukan Terus Aku tuh emang pengen beli aksesoris Tapi aku gak expect Aku kalap guys Jadi aksesoris itu bukan aksesoris yang kayak Ya mahal-mahal gitu Tapi yang lebih yang kecil-kecil Atau gak sih yang lucu-lucu Tapi aku ngambil banyak Sampai aku habis 600 ribu Lebih rupiah Dan aku kaget banget pas bayar Karena kalian tau kan Mata kuliah lagi Tau banget Mata elang Mata uang Bukan mata kuliah Kayak aku kepikiran mata kuliah aku Tertinggal terus Jadi maaf ya Alam bawah sadar Mata uang Malaysia Itu kan itungannya kecil ya Maksudnya bukan itungannya kecil Misalnya nih Angkanya Angkanya kecil Jadi tadi tuh aku belanja Sekitar Seratus sembilan puluh sembilan ringgit Kan seratus sembilan puluh sembilan Kekasannya kecil ya Tapi pas aku rupiahin 600 ribu lebih Aku kaget banget Tadi pas aku buka kalkulator Tapi aku udah selesai bayar itu Jadi aku kaget itu Agak telat gitu Jadi pas aku mau bayar Aku tuh gak ngitung dulu Itu berapa rupiah Aku kayak Ini lucu banget Di Indonesia gak ada Aku harus beli gitu kan Terus aneh-tetan pas abis aku bayar Aku ngitung kan Abis berapa ya ini Kira-kira Aku expect tuh panggit 200 ribu 300 ribu gitu kan Pas aku rupiahin Harganya 600 ribu lebih Aku amsiong banget guys Tapi gak apa-apa sih Karena lucu Jadi yaudah Banyak sih sebenernya Nih aku kasih liat ya Tapi aku pikir Gak apa ya Apa? Apa? Terima kasih ya Kok Denny? Tapi aku pikir kayak Gak apa-apa sih Karena kan hari ini aku ulang tahun kan Jadi kayak Sampai words Sampai words Padahal aku gak kerja apa-apa Dari kemarin Aku kuliah aja kagal Apa? Izin ke Jepang Izin ke Malaysia Kayak foya-foya doang Sumpah Gak ada kerja kerja-kerjaan Aku gak ada ngerjain tugas Ya gak apa-apa Ini kadang ulang tahun Untuk diri aku sendiri ya Nih guys Lucu banget nih Plastiknya tuh Imlek ya Nih aku dapet sebanyak ini nih guys Gulu Lumayan lah ya Lumayan gak sih? Lumayan gak sih guys Dapet segini banyak guys Itu banyak sih Banyak kan? Iya Terus lucu banget nih Ini deh Aku bukain aja apa ya Ini dibeli sama Gini gak sih? Emang iya Ini guys Aku bukain aja apa ya Lagu kesukaan aku guys Oke Lumayan Lucu sih Kamu banget sih Iya kan Aku buka aja kali ya Menurut kamu gimana? Terus jadi tempat gitu ya Iya Iya sih Aku kan kasih lihat penonton Ini apa? Itu kayaknya buat bersihin deh Eh gak Ini kalung Gelang Gelang Guys Bagusnya kamu buat sendiri Kan gak aku beli guys Ini aku mau kasihin ke kalian Gak tau Gak tau kok kayaknya Freebies nih Yang pertama ini Ini yang pertama aku Liat dan aku pengen beli guys Kan nangisah nih Fiori banget Warnanya pink guys Terus ini ada pitanya Ini bener-bener aku banget Sumpah Eh sumpah Gue ngelir Lucu kan ini yang pertama Terus yang kedua ini warna biru Karena aku tuh di rumah punya satu dress warna biru yang belum pernah aku pake Dan aku pengen pake nanti sama anting ini Aku menyadari aku tuh sering dia beli aksesoris warna biru Setelah dipikir-pikir ya Ini bentuknya love Terus ada kayak pitanya juga atasnya Lucu kan? Ini juga fioni banget Walaupun warnanya gak pink Tapi ini lucu Terus ini Ini juga pink lagi sih Aku seneng banget aku beli aksesoris Kayak ngerti gak sih? Aksesoris warna kuning gak beli? Enggak Ini gas warna pink juga di pitanya Tapi kali ini bukan love Kalo yang ini kan tadi Dia agak panjang gitu kan Tuh Kalo yang ini tuh Yang pendek Ya aku udah kayak akun online shop ya Terus ini yang warnanya putih Kalian unboxing lah ya Tuh Tapi kamu ke kolet bakal suka situ Kamu udah kesana belum sih? Bilum ya Kamu kalo liat bakal suka deh Di sebelah itu Sebelah Kan ada mall kan Ini kan kita masuk Kirinya kan dalamnya masuk mall kan Itu dia di bagar tengah-tengah situ Oh di tengah-tengah Di lantai situ Ini guys Ini warnanya putih Biasa sih buat kayak baju-baju yang lebih netral warnanya Terus Ini gimana bukannya ya guys Aku beli gelang juga Aku jarang banget beli gelang tau guys Tapi kayaknya aku ingin menjadi lebih dewasa Ceila lebih dewasa Nih guys lucu banget Gelangnya tuh kalo misalnya diliat detailnya ada love-nya gitu Aduh gak kata lagi guys Gimana cara kasih lihat ke kalian ya Pokoknya dia tuh ada love-nya gitu lah Nih lucu kan Aku mau sekalian lagi ya Lucu banget guys Aku tuh gak bisa Aku tuh lemah kalo temen begini-begini Sama ini lucu banget guys Ini di Indonesia aku belum pernah liat kan Harus liat Kalian harus liat Dengan Seliti dan seksama ya Nih Tuh guys Lucu banget guys Ini pioni banget Lucu banget sumpah Lucu banget ya Ini bentuknya love-nya ada pinknya di tengah gitu Emang boleh se-lucu ini ya Ini kalung Aku udah gak sabar banget pake baju pink Terus aku pake semua accessory sini yang pink-pink ini Lu aku beli gelas juga tau lu Keman lu beli gelas guys Sumpah Lu beli Beli aku beli dua Bukan Lucu banget aku beli gelas guys Nahan Aku tuh gak ngerti aku lagi suka banget sama peralatan rumah tangga Jujur Ya kan Aku udah gak beli blind box my melody lagi Sekarang aku beli peralatan rumah tangga guys Guys ini satu lagi terakhir Gimana bukanya ya Lu ini gimana bukanya ya Nih guys aku beli kalung Ini tuh in one gitu Aku sebenernya gak gitu suka yang satunya sih yang ini Tunggu Bentar Jadi tuh pas aku ngeliat Dia tuh kayak begini guys Ini kalung Tapi dia ada pitanya sama ada love-nya nih Tuh Lucu banget gak sih Kayak gini Cuma kata mbak-mbaknya Dipake tuh double sama ini Ada love-nya juga Tapi aku kayak Ngerasa lucuan kalau misalnya gak ada yang hitam ini deh Karena ini warnanya hitam kan Kayak gini jadinya makinya katanya Tapi lucuan gak ada hitamnya gak sih Lucuan kayak begini aja Gitu Itu doang sih yang aku beli Makanya aku ngerasa kayak gak gitu banyak sebenernya Tapi kok bisa habis 600 ribu Aku bingung Tapi karena desainnya lucu Dan Indonesia jarang ada yang kayak begini Jadi aku pikir Gapapalah sekali sekali Gak sih guys Gapapalah ya Bentar aku rapiin dulu nih guys Aku akan kasih liat ke kalian Keranjang yang kedua Abis ini Oke Dua-duanya lebih oke sih Oh ya Itu dong Iya ini doang guys Ini tuh gak terlalu banyak sebenernya Cuma satu Cuma satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Cuma tujuh Nih Tapi kalau menurut aku yang paling lucu Ini sih Ini tuh di Indonesia gak ada sih model kayak gini Biasanya yang kayak gini tuh banyak di Jepang Di Jepang aku banyak banget kayak gini Ini yang pasti lucu-lucu Karena kalau ke Jepang tuh aku gak bisa banget Aku bisa gak beli anting atau kalung Apa-apa Habis itu Aku beli ini Ini adalah buat hapus make up Aku kan udah mau habis Di Indonesia Gak ada Terus kemana aku nyari di Jepang Ini kan bareng Jepang kan Aku nyari di Jepang gak ada guys Gak nemu Apakah aku buru-buru yang belanja Jadi gak ada Jadi aku belinya disini Terus keranjang yang kedua Kita liat ya Ini dia Ini peralatan-peralatan guys Liat Aku gak pernah ini di Indonesia Mungkin ada ya Cuma aku gak nemu Kalian pasti bilang ini lucu Percaya sama aku Kalau yang tadi Mungkin kalian bilang Itu terlalu cewek gitu kan Tapi kalau ini Kalian pasti bilang ini lucu Tuh lu ini sendok dulu Ini sendok Ini sendok Ini sendok Ini murah Guys Liat guys Betapa lucunya sendok ini guys Dia tuh kayak beling gitu loh Terus ini Ini kan lucu nih Ini lucu banget kan Dia love-love gitu kan Abis itu Kalian jangan sampai situ Ada yang lebih lucu lagi nih Bentuknya bunga Sendoknya Lucu banget Sumpah Terus yang terakhir ini Tuh bunga tulip Tapi ininya tuh Bentuknya ini juga sendok Jadi aku beli 3 sendok guys Nih Lucu banget kan Aku tuh suka banget Kayak peralatan rumah tangan Kayak mainan Tuh Gemas banget ini sendok-sendok ini Lucu banget ini Gak seperti biasanya ini Menurut aku ini Yang disitu lebih lucu Iya lucu banget Kemarin tuh aku dikesel sama lulu kan Tadi itu aku gak terlalu pengen kesana Terus coba liat dong lulu punya kamu dimana Kemarin lulu kasih liat aku kan Terus kayak gila ini lucu banget Ini lucu banget Ini salah satu best buy aku sih Si sendok ini Aku sering liat di pinterest Cuma aku gak pernah liat Yang ada yang jual di indonesia kan Sebenernya Pertamanya takut kan Mau belinya takut pecah gitu Punya lulu Lucu banget Lucu banget Sumpah Sumpah Kayak Ini aku mau pamerin ke Viori Terus Viori kayak Lu kamu mau tau gak sih Apa kamu beli apa Aku nama gede banget Enggak ini boxnya dulu Itu kan Tapi aku yang love Aku bunga Yang bunga aku yang love Eh kita kan emang awarnya emang hijau Lagi hijau Emang kamu lagi hijau Lagi hijau Kamarnya lagi hijau guys Kamar aku lagi pink Waaaaa Tunggu malu cuman Ayo kita toss dulu Eeeh Eeeh Semoga tau kalau misalnya Wah Akhirnya bisa dengar Misalnya kita kayak pergi ke tempat Yang kayak jual-jual mark gini Tapi yang kalian tau gak sih Yang original art langsung gitu Atau kayak thrift shop Tapi yang kayak begini-ginian gitu loh Tau gak sih thrift shop Kayak barang-barang kayak gini Bukan thrift shop sih ya Mungkin lebih yang kayak Mungkin handmade gitu ya Iya handmade mungkin ya Kalau thrift shop agak kayak ini ya Bekas banget ya Tapi kayak lucu banget Kita bisa pergi bareng sih lu Sumpah kita piknik gak sih Bi Iya piknik gak sih Pake dress gak sih Ih ya ampun Aku warna hijau ya Aku warna pink ya Wah gila sih Gila 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 Gak bangin aja yang seneng ya Aku bagian ke bagian kesitu lagi Aku gak pengen di lagi Eh dulu Kapan-kapan kita pergi ini yuk Minta JKT TV Iya lagi Bikin ini Bikin ini Iya tapi aku warna icu Tetep kan warna icu Tau gak sih kan sekarang banyak Kayak bikin clay kali Iya 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 Ntar minta yuk sama JOT Biar dibayarin JOT Gak apa-apa Ini kan demi JKT Demi kemajuan JKT Pasti JOT Pasti Jotchan mau bayarin kita Iya Kan JOT baik sekali Baik sekali Iya Dulu mau lihat gak satu lagi Aku beli apa Jangan bilang yang itu yang cangkir Lucu Aku pikir kamu tuh gak duyang bunga tau Bunga terlalu basic sih Oh terlalu basic ya Ini tuh kayak lucu banget Ini awan Terus dia kayak grenjel-grenjel gitu Dia tuh kayak Enggak Kalau ini kan dia kan rapi ya Bulet gitu Kalo ini tuh enggak Dia maksa gitu punya aku Oh iya Guys ini tuh warnanya biru Aku jarang banget Kenapa ya aku lagi suka beli warna biru guys Ini lucu banget sih guys Bangin kayak Kalian pagi-pagi minum Have a nice day Tapi aku tinggal bingung sih bawa pulangnya kayak gimana sebenernya Jujur aku juga bingung Eh kemarin tuh kita ada belanja gak sih Gimana Biondi Aku gak boleh kasih liat gak sih Merah semua sih Ini satu setengah sofa isinya barangnya lulus semua Eh kemarin tuh kita ada belanja gak sih lu Gari ya Tapi kayaknya ada beli sesuatu gak sih Amin kita kemana sih Yang ngabisin ini kita beli apa ya Oh beli lipstick Kamu itu Aku kemarin lupa aku beli apa ya Kemana kayaknya aku belanja juga ngabisin banyak Tapi aku beli apa ya Beli lipstick Aku beli 3 lipstick guys Lipstick baru Ini salah satunya Kamu packing sekarang Tapi satunya lagi ada di dalam pouch make up Aku beli ini Beli ini Sebenernya ini warnanya hampir mirip sih Cuma ini tuh versi yang Lebih liquid gitu Terus disini gak gitu mahal deh Terus sama yang ini yang versi ini Aku tuh belum pernah udah punya lipstick kayak gini guys Pertama kalinya dalam hidup aku Umur 22 tahun aku membeli ini Karena biasanya tuh aku lebih suka pake yang gini Yang glossy gini kan Tapi ini tuh lucu karena dia glitternya Kalo misalnya dilihat secara dekat dia tuh ada glitternya gitu loh guys Kecuma banget Iya Tengok banget aku kan tadi baru banget ngomong ya Kayak aku tuh tiga Tiga ratus Tiga ratus Terus kayak Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tengok kayak Tengok aku jadi Tengok tiga tiga berapa Tengok 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 Tapi emang cepet banget abisnya uang disini ya Iya Sumpah aku gak ngerti ya kenapa ya Iya Kecil karena Iya aku merasanya di Malaysia tuh Entah barangnya yang emang barangnya yang mahal Atau emang Kita yang kalap ya Soalnya aku ngerasa Uangku cepet banget habis disini guys Padahal aku cuma beli kayak ginian doang Yang seperti yang aku kasih ke kalian Cuma uang aku udah habis banyak Sedangkan kalo di Indonesia Habisnya kalo saya beli kayak gini tuh gak sebanyak itu gitu loh aku habisnya Gitu Bahkan pas di Jepang kemarin pun aku belanja banyak Tapi gak secepet ini abisnya Tapi kalo di Malaysia tuh abis terus Itu mau dipake atau di koleksi Ada yang bilang ini mau dipake di koleksi Kalo misalnya ini Pasti dipake Ini dipake Eh gak tau sih Sayang gak sih mau dipake Pake lah tadi ya Ini sendok Tapi buat makan apa ya Sayang tuh coba Iya iya Bayangin ini masuk mulut kalian aneh gak sih guys Kalo dipake gimana ya Tapi kok gak dipake sayang ya Tapi bayangin deh Dia tuh kan bentuknya agak aneh kan Tapi kok masuk ke mulut tuh pasti rasanya aneh gitu loh di dalam mulut Mungkin buat minum teh aduk-aduk lucu gitu ya Ini bisa dipasangin sih lucu sih ini sama ini Love gitu kan Kalo gelas pasti aku pake Kalo gelas harus dipake ya guys Abis itu kalo kalung-kalung anting-anting Biasa aku pake sih Karena walaupun ngeliat-ngeliat ini Mungkin ini heboh banget ya Kayak daily use tuh gak bisa pake kayak gini Cuma kalo misalnya ada meet and greet Atau ada two shot Ada foto-foto Aku bisa pake ini Gitu Jadi sebenernya berguna sih Semuanya Kalo dipikir-pikir Aku dapet apa ini Kertas ampau Sekarang di Malaysia tuh lagi heboh imlek banget tau guys Bener-bener Banyak banget congsam Baju congsam Baju yang kayak buat Cina-cina imlek gitu Lucu banget tadi di Lalaport Lucu banget sumpah Bener-bener yang warnanya tuh pink pastel Terus ada pita-pitanya Itu kayak pioni banget Cuma aku Gak beli Karena aku pikir kayak Nanti aja Karena dipake sekali doang Satu tahun Jadi aku pikir kayak Mendingin buat yang bisa dipake berkali-kali Gitu Hahaha Iya kan Gitu Lalu sedang pusing guys Aku beli kayak gini kok Eh Vio Tomato Steamboat Boat kapan makan hari ini? Gak sih Kayaknya aja Eh Tau gak sih Tadi tuh aku juga Ih aku mau kasih tau kalian sesuatu juga Tunggu ya Tunggu sini ya Eh yo masuk beli ramiun guys Aku beli ramiun yang aku bisa makan di Indonesia Bentar guys Tauan bawa ini gimana? Aku juga lagi punya belanjaan segini guys Aku punya belanjaan juga gimana aku masukin ya Koper aku udah hampir kedua lagi Kamu kebawanya juga kecil Iya Aku mau bawa travel bag lagi kocak Lalu liat guys Lalu liat Semuanya coklat Aku gak beli coklat sih Nih belanjaan aku yang buat oleh-oleh Eh ada air putih guys Eh lu ada air putih lu kalau mau minum lu Ya aku beli Nih guys aku mau kasih tau kalian Aku beliin Buat Si Jesse Kavrea Sama Kamute Sama buat diri aku sendiri Ini kaulah kalau liat pasti suka banget Ini dia kan suka Hello Kitty ya Sebenernya ini tadi aku beli di minimarket Fixed jepel burus Aduh gak apa lagi ulang tahun gak apa Apa sih tadi aku mau ngomong apa Oh iya Aku tadi pas abis perform Kan ini kan Apa namanya Ke minimarket Ke supermarket gitu di mallnya Terus aku tuh pengen nyari oleh-oleh buat keluarga aku Sama buat si Jesse Kamute sama Kavrea kan Terus aku nemu ini Tapi ini di section makanan jepang Jadi sebenernya ini made in jepang Dan ini adalah makanan jepang Tapi ini lucu Aku pikir kayak mereka pasti suka Jadi ini bukan makanan khas malaysia Tapi ini makanan jepang Sampai lucu Ngerti gak sih Aku tau pasti mereka maunya yang lucu kan Ya gak sih Jadi aku tetep beli ini nih Buat mereka Liat guys Ta-daaaang Lucu banget Ini tuh permen guys dalamnya Dia tuh disagel gitu atasnya Terus bisa dibuka disininya Terus ininya Hello Kitty Gemes banget gak sih Mereka pasti suka kan Apainya Kamute suka warna merah Terus si Jesse sama Kavrea kan suka Sanrio kan Pasti mereka lucu Eh maaf pasti mereka lucu Pasti mereka suka nih Liat belakangnya kayak gini Siapa yang gak suka ini guys Aku bahkan gak suka permen Jadi sampe beli loh Liat nih Aku beli 4 guys Tuh Buat kita semua Kok kayak permen anime itu Iya kan Itu kayak permen yang di anime itu Cuma aku gak tau animenya Apa? Tapi itu anime apa ya? Aku gak nonton sih Cuma Aku ngeborong 4 guys Buat kita Untuk temen-temen juga Semoga mereka suka ya Kalau gak suka buat aku Sama tadi aku beli makeup Eh dok Eh Sumpah Kocak banget Aku ninggalin kacamata aku Di dalam kresek Untung dia gak pecah Yang pun keledor sekali Sama tadi aku dikasih ini deh Tapi aku gak tau ini karakter apa guys Sejujurnya Tapi kayak karena dia lucu Dan ilustrasinya gemas Jadi aku Terima Tapi aku gak tau ini karakter apa juga Kayak game gitu deh Aku suka liat gambarnya Bagus banget guys Kayak cakep banget gambarnya Abis itu aku beli Mie Haha kesukaan aku Kayak aku bakal makan malam ini deh Kalau misalnya aku lapar nanti Ini sih Ucu banget coba Cekan Tapi ini kayak Tapi aku ngerasa ya Aku gak tau kenapa Kayak Kayaknya emang di Malaysia Mahal-mahal ya barangnya ya Menurut aku juga deh kayaknya Ya kan Menurut aku juga kan Ternyata aku belanja kayak gini doang Masa Habisnya banyak banget Maksudnya makanan kecil-kecil kayak gini loh Kalau di Indonesia Aku bisa dapet 3 kantong deh kayaknya Tapi gak apa Karena ini lucu Dimaafkan Open just tip Enggak Mas aja mengelumah Iya maaf ya Kayak jiwa-jiwa Oh iya Cina saya tuh kayak agak sakit hati gitu Kayak sebenernya ngeluarin uang sebaik ini Tapi kayak Di dalam diri saya juga ada kayak sesosok manusia yang suka hal-hal lucu Jadi kayak Sosok Cina aku dan sosok aku yang suka barang-barang lucu tuh kayak sedang bergejolok gitu loh dalam hati aku Jadi aku kayak Ini lucu sih tapi ini mahal banget ya Kayak Gimana ya Tapi lucu Pada akhir aku tetep beli Karena YOLO men Gitu deh Emang bauan lahir ya Keturunan emang susah Minum air dulu ya guys Sumpah maaf ya Sumpah maaf ya disini mahal Ih gak apa-apa Sumpah mahal tapi lucu It's okay Kopernya lulus Setengahnya makanan semua Tapi belum dimasukin semua Aku senang kalau beli barang-barang lucu Gue yang Malaysian aja kayak kok mahal banget Iya kan Berarti bukan kita yang salah ya Iya gak sih Sebagai Malaysian gimana pendapat anda Makin malam makin rame ternyata Iya ya orang-orang pada gak tidur kah Aduh kepentok Aduh stop lagi kepentok Lulung gak mau diem Dia bukan gak mau diem Tapi dia gak boleh diem Karena dia harus packing semua Barang-barang dia Aku gak bisa ini guys Dia lagi Tau gak sih posisinya gimana Lulung tuh lagi jongkok di depan Kopernya yang kebuka kayak gini Dia lagi jongkok Terus lagi meratapi Tapi dia cuma megang barang dia kayak gini nih Tapi dia gak tau udah motor rumah Dia lagi pusing guys Mohon dukungannya untuk dulu ya Mari semua kita main siang dulu Lulus semangat patchingnya Gimana interview kucingnya Iya kemana aku ke cat cafe lucu banget Aku tuh punya tau foto sama kucing Cuma aku lagi pikir-pikir aku mau upload kapan ya Kemana lucu banget ada kucing Kan kemana aku pake dress warna kuning ya Kalau misalkan ada yang liat Aku kan duduk nih Terus tiba-tiba ada kucing nyamperin aku Ke samping aku Terus dress aku tuh kainnya tuh digini-ginin gitu loh sama dia Biar kayak lebih lebar gitu kan Terus dia dudukin dress aku Mungkin dia ngerasa kayak bahan dressnya enak buat ditidurin gitu kan Dia duduk Bentar duduk yang kayak begini Di samping aku Terus rok aku didudukin sama dia Terus dia kayak gini Maka kayak Kayak mau tidur itu Terus aku kayak Lucu banget Aku curi itu kucing Terus kemarin ada kucing warna putih Kalian tau gak sih ini ada sebuah fun fact fakta Vioni part sekian Aku tuh cita-citanya adalah Memelihara kucing yang warnanya putih satu Putih yang putih bersih gitu Sama satu yang warna hitam pekat Aduh pasti lucu banget gak sih guys Aku pengen banget punya kucing warna putih sama hitam Pengen punya dua aja deh Dulu kan aku pernah ngomongkan aku cita-citanya punya enam kucing di rumah Cuma aku pikir Aku ngurus diri kau sendiri aja gak bisa gimana ngurus kucing enam gitu Aku pengen dua aja guys Aku pengen punya kucing hitam satu sama kucing putih satu Terus siang bulunya banyak gitu Pengen banget ya lucu banget gak sih guys Pengen kalian punya pilihan kayak gitu Aku tuh lagi suka banget sama kucing hitam Gak tau kenapa Aku sering banget liatin foto-foto kucing hitam Tau gak sih kucing hitam yang matanya tuh gede Bulet gini Terus kalau misalnya bukan bentar kayak ting-ting-ting Aku suka banget kucing hitam guys Aku ngerti Kenapa kucing hitam lucu banget Terus kalau saya kucing putih Nanti aku pengen pakaian pita warna pink Terus kalau saya yang hitam Gak usah pake apa-apa sih dari lucu Cimi tergantikan well Enggak dong Cimi always dihati dia kan number one ya Kalau misalnya aku punya kucing yang warna kayak cimi Nanti aku terbayang-bayang cimi Kan kasihan cimi dan kasihan kucing barunya ya Mendingan kayak warna yang lain jadi kayak bervariasi gitu Eh btw guys mau tau hal sedih gak guys Ini adalah ulang tahun pertama aku tanpa cimi Dan tanpa keberadaan bayis di sisi aku Karena bayis udah pulang kampung Dan udah gak kerja lagi sama keluarga ku Dan udah punya anak Jadi aku ngerasain ulang tahun agak berbeda sih Dan aku juga ulang tahunnya sekarang kan jauh sama keluarga ya di Malaysia kan Tapi aku seneng banget Karena kalian selalu temenin aku Kayak tadi pas lagi perform Kalian nyanyi aku happy birthday sama temen-temen Dan juga kasih kue dua kali hari ini Jadi aku merasa kayak Walaupun gak ada cimi dan bayis Dan keluarga ku lagi jauh di Indonesia Dan adik aku jauh di Jepang Tapi kayak aku seneng karena Tetap ada yang menemani dan ngucapin Dan ingat ulang tahun aku Makasih ya Iya jadi aku merasa kayak Bayis udah ngucapin Udah tadi kita habis chattingan Love you ccp Makasih ya Sedih Tau gak sih fun fact Sebenernya ulang tahun aku ke-21 kemarin Aku kan disurprisein sama Mami kan Sama Vianna Jadi kangen Vianna juga Neng mau nangis Gak boleh nangis Selang tahun gak boleh nangis Jadi aku kemarin tuh disurprisein kan Tahun lalu Sama Mami Jadi Mami kayak masuk ke kamar Bawa kue gitu sama Vianna kan Habis itu Sama cimi Cimi ikutan masuk gitu ke kamar Terus kayak bertepit-tepit Bisa aku tiup lilin Tau gak hal pertama yang dilakukan sama Cini apa Dia pipisin Dia pipisin kasur aku Terus Ya kita semua langsung kayak Ah ah cimi pipis gitu kan Tapi aku kayak mikir Pas dulu tuh aku mikir kayak Ya ampun cimi udah harus pipis di saat kulang tahun gitu kan Itu repot banget Tapi sekarang tuh aku berpikir kayak Ya ampun Tahun ini gak dengkir gitu lagi Mami Cini Semoga cimi berbahagia di tanah Gitu guys Hehehe Masih cimi merayakan ulang tahun aku dari sana Kangen cimi Gitu deh Iya terus Mba Isu setiap tahun selalu Masa kinakumi Supaya panjang umur katanya Terus katanya tadi Mba Isu ngomong kayak Tahun ini enggak bisa bikinin Yumi Katanya Karena dia udah pindah Udah jauh Tapi it's okay It's okay It's okay It's okay I'm fine Aku tetap senang kok Cuma agak mellow saya Aku gak jadi kok Aku tetap senang Cuma aku kayak Apa namanya Flashback aja Terima kasih udah temenin aku Semangat packingnya Semangat packingnya Nangis Gak boleh Umbur dua-dua itu Mata Cisani Berat-berat Aku sangat menyenangkan Aku sangat menyenangkan ya Udah ah ganti topik lah Iya jadi aku senang Saya ada yang temenin aku Makasih ya Lalu udah jadi roommate aku Di luang tahun aku 2002 geng Gue lagi pusing ya bentar ya Semangat ya Kalau butuh bantuan Bilang aja ya Gak yakin aku Gak yakin aku Gimana Cepium Malaya seru gak seru Tapi aku agak shock ya Malaya itu macet banget juga ya guys Awal kayaknya Kalau saya punya mobil di Malaya Aku bisa stress sih Tapi asli Rame dan seru sih Jasa packing Eh tau gak sih guys Ada hal menyenangkan Yang akan aku lakukan Nanti pas balik ke Indonesia Eh Boleh bilang kan Kalau besok Boleh kan Boleh kan Jadi besok kan Sudah pulang Sebenernya gitu doang Aku ngomong ke dulu Boleh gak sih Belang kita besok pulang Saya tanya dulu Boleh gak sih Jadi besok kita pulang Wah tau gak salah ngomong Sumpah tahun gak lu Cik ya Aku baru ulang tahun Tiba-tiba udah lakukan hal yang salah Gitu kan Jadi besok kita pulang Tiba Siapa yang ngomong ke media Media gak Sampai ngomong ke media Besok kita pulang Push up Gitu kan kan Gitu ya Jadi ya Bila-bila Kapain dirahsiain juga Besok kita pulang Kita bakal pulang juga Jadi besok kita pulang Tapi Eh jangan gitu doang Eh Kalau sih tiba-tiba Tiba-tiba Enggak dibolehin Besok pulang Kan Pura-pura gak tau aja ya guys Jadi besok Kita bakal belanja dulu sih Belanja lagi Belanja terus Jadi Hal menyenangkan Yang akan dilakukan Setelah aku pulang Nanti adalah Aku sama anak-anak Anak-anak kampus Bakal pergi ke Bogor Study tour Akhirnya aku bisa ikut Berpartisipasi Dalam acara kampus guys Akhirnya aku gak kuliah pulang Kuliah pulang Kuliah gawe Kuliah gawe Terus ya Kerja-kerja Enggak ya guys Jadi kita bisa ikut Kegiatan kampus Oh my god Aku excited banget Aku gak sabar Pengen pake baju apa Iya Aku sama temen aku Namanya manakah Udah kayak Pake baju apa ya Pake baju apa ya Kita kayak Bukannya kayak Kita harus mencatat Apa ya Apa ya Harus kita pelajari Bukan kayak gitu Tapi kita mau kayak Pake baju apa ya Nanti kaya stok Kaya pake baju apa Kayak mau jalan-jalan Kita bakal pergi ke Tempat Buat belajar gitu sih Jadi bukannya main Tapi kita bakal Study tour Belajar gitu Ke Bogor Dan aku seru banget Kita kok gak sabar Gitu Lagi sering hujan Cep yuk Iya Apa aku harus bawa payung Ngapain aja study tournya Cek Sebenernya kayak Mungkin bakal liat-liat Apa yang ada disana Sama katanya Mau pergi makan bersama Ih aku pengen deh Ngajak temen-temen ilus Aku nonton STS aku Aku mau ajak Mau ajak bapak dosen Tapi gimana cara Aku mau ajak bapak dosen ya Karena biar Biar bapak dosen tuh Tau apa yang aku kerjakan Selama ini aku gak masuk kuliah Tuh apa yang aku lakukan Gitu loh Pernah gak sih ada member Yang bawa dosen yang nonton teater Pernah gak ada member Yang bawa dosen yang nonton teater Gak sih Gak ya Soalnya kayak dosen aku tuh chill abis Gitu loh guys Aku juga mau Dosen aku tuh kayak bener-bener dosen ilustrasi aku Yang kayak Aku mati Dia udah kelamaan Itu kan video durasinya 4 jam Aku setelan 4 jam Oh iya Gak tau lah Pokoknya bapak dosen yang aku tuh Dia tuh yang mata kuliah ini tuh Santai dan asik banget guys Terus dia tuh pernah ngomong kayak gini Beliau pernah ngomong kayak gini Kayak Ya anak ilustu jangan kurang pergaulan Kita tuh harus sering-sering pergi keluar Nonton teater Terus temen aku langsung ngomong kayak Teater JKT Teater JKT Terus juga disuruh pergi-pergi ke museum Ke art gallery Gitu Biar kayak banyak pengetahuan dari luar kampus Gitu kan Terus aku nonton teater Maksudnya teater tuh teater yang musical teater Atau gak kayak teater yang acting gitu loh guys Bukan teater JKT yang dimaksud sama bapak dosen Cuma temen-temenku Tuh teater JKT Teater JKT Terus kayak Aku kan STS nih Aku bisa dong undang bapak dosen Tapi kayak bapak dosen pasti ada kelas gak sih Kayak sibuk gak sih Tapi kayak gimana cara aku aja kini Maksudnya kayak permisi selamat Misalnya aku kayak nge-email dosen Selamat malam bapak saya Fioni Dari kelas ilustrasi dengan nim sekian-sekian-sekian Ingin mengajak bapak untuk menonton teater JKT 48 Di efek Sudirman lantai 4 Saya akan memberikan invitation Dan kita semua akan mempelajari pelajaran baru Mengenai penampilan teater Dan bagaimana kolerasinya dan efeknya Dan juga Impact-impact akan dibedikan Kepada perkembangan ilustrasi kami Pada kelas ilustrasi 2024 Gitu kan Tidak ada kesan tahu kehadiranmu Pasti seru ya Tapi pasti kayak bapaknya bingung gak sih Kira-kira kita Nih ya misalnya kita Seorang seniman nonton teater JKT 48 Menurut kalian bakal berpikir apa guys Bakal berpikir kayak Oh ini seni Tapi pengekspresiannya tuh dengan hal lain nih Atau kayak Wih Ngomong apa ini Apa yang nonton pada ngomong apa Tiger Fire Gitu kan Pada ngomong apa nih Terus jadi penasaran kan Atau gak kayak Wah lagunya banyak ya Wah ganti baju cepet banget ya Atau gimana ya kira-kira responnya Atau bakal yang kayak Direvisi ya Gerakan aku ya Menurut saya Pergerakan tangannya Kurang menjelaskan Dan memperlihatkan Sisi seni dari Koreografi ini sih Kamu revisi Atau kayak gitu Bogor bagian mana Saya jujur aku gak tau Naik mobil temenku Aku cuma Cuma duduk doang nanti Bakal kayak cuman Haha Selfie-selfie Upload PM Halo guys Hari ini aku ke Bogor Dan aku gak tau ke Bogor bagian mana Buket aja Kapan lagi aku pergi sama temen-temen Gak nyetir Love banget Anak ilus my gang Asli Seru banget sih Pengen banget deh Kenalin kalian ke temen-temen ilus aku Karena kita cuma bertuju Jadi kita bener-bener kayak BTS gak doang Kita bener-bener kayak Bestie abis nih Seven Kita bener-bener kayak bestie abis Yang kayak Kalian tau gak sih Yang saling membantu Dan mensupport Apapun yang terjadi Love Anak ilus banget nih Ilus semuanya Di sapa Fionie gue botak Uwe deh Selamat ya Untuk botaknya kak Ditunggu ya papnya Gak boleh berbohong ya Seru nih yang gini-gini nih Ternyata udah setahunnya tweet tentang nikah Iya lagi Kemana kok cerita ke Fionie Nah tahun lalu I nge-tweet 21 tahun Umur yang pas untuk menikah I diserbu sama kakak-kakak Pagi yang tiga Itu tuh yang ketawain aku dulu Belum tidur ce Belum Apakah aku setelah Sepasih sudah tidur Disana jam berapa ce Disini jam setengah Dua pagi Jadi kemarin tuh aku nge-tweet Karena disini tuh lebih cepat Satu jam guys Jadi kayak Aku nge-tweet lebih cepat Aku dari masa depan Disini jam setengah Dua pagi Dan aku masih harus bersih-bersih Packing Dan lain-lain Masih terlihat on fire Yes Emang aku udah satu jam Iya Gila gak ya Eh aku mau sambil bayarin ini deh Eh ini tuh gimana caranya Iya Kalau boleh tau Masukin sini aja Pak Gak bisa ya Masukin plastiknya lagi Pak Tidur ce Istirahat gak capek Biasanya sih Biasanya sih Mungkin nanti aku juga harus Menyebabkan waktu buat packing Sih guys sebenernya Sebener-bener Halo halo Baru dateng ya Kamu ya Istirahat Fionie Iya sih Cuma sebenernya jujur aku belum ngantuk Tapi Kamu mau tidur jam berapa lu? Aku mau tidur jam berapa Iya Aku kalau udah selesai pagi Aku juga jangan Bersih-bersih Eh kamu besok masih mau pergi ya lu? Pagi Iya besok aku masih mau pergi Aku jam 8 Mau pergi Jam 8? Jam 8 berangkat Pagi banget Aku besok mau bangun Aku besok mau bangun jam 11 Kamu udah mau ada yang cari ya? Enggak aku udah gak mau ada yang cari lagi Aku udah boros Nanti aku diomelin teman-teman Suri Iya Apakah Jangan bangunin aku Luruh tuh ada kemana Aku tinggal tidur terus tau Hari kedua ya Aku kan mau pergi juga gak enak ya guys ya Terus Kalian harus tau Kartu kamar kita ditahan sama ngemanage Iya lagi Iya lagi Sumpah Iya jadi kan kita Harusnya kan kalau misalnya di kamar hotel Kita kan punya 2 kartu akses kan Maksudnya buat masuk tuh kita punya 2 Tapi Kartu kita Satu yang ditahan kakak manajer Karena ngomongnya tau gak apa Biar kita Kalau misalnya kita telat bangun Ada yang buka kamar kita Make sense sebenernya Cuma kayak Aku gak Nyangka aja kita Senggak dipercayai Itu Jujur Kita baru dikembaliin tuh hari ini Karena eventnya udah selesai Karena eventnya udah selesai kan hari ini Jadi kartu kita baru dibalikin Karena Ya udah Kita udah bangun dan kita udah melakukan Apa yang harus kita lakukan Kita udah perform 3 to shot kan Itu kan kewajiban Dan Emang hal intinya kita lakukan disini Jadi Pas acara udah selesai Kartu kita baru dibalikin Terus aku ngomong Makasih ya kak Untuk pengembalian kepercayaannya Karena itu kita ada storynya ya guys Kenapa Iya Karena kita Eh mereka tau gak sih Aku kayaknya pernah cerita yang punya Aku juga pernah cerita deh Jadi Kita adalah dua Korban pernah terlambat Mau keluar kota guys Di satu hari yang sama Di satu hari yang sama Aneh banget sumpah Tapi beda destinasi Ya kan beda destinasi kan Hari itu aku mau ke Surabaya Aku mau ke Padang kan Aku yang ke Padang ya Iya Pokoknya aku Sumpah sih Itu panik banget sih guys Iya jujur Sumpah itu panik banget sih Aku gak pernah mau ngerasaini Itu lagi Itu harus ngumpul di kantor Itu jam Berapa ya setengah enam ya Gak tau deh Jam apa ya Jam apa deh waktu itu Pokoknya Terus tiba-tiba jam segitu Harusnya udah ngumpul Aku baru bangun Itu harusnya aku kayak Aku tuh bener-bener gak tidur Kan kalau misalnya emang flightnya Flight pagi tuh Biasanya Kayak kita ngumpulnya gak pagi ya Jadi kayak Ya udah Gak usah tidur gitu Tidurnya di pesawat aja kan Tapi aku gak ngerti ada setan apa yang lewat Ya tiba-tiba saya tertidur Dan tiba-tiba bangun dengan hape yang panas Dan ada 30 orang menelpon aku 30 kali deh buat 30 orang 30 kali Ya ampun gak ada Iya Dan itu di hari yang sama Saat aku terlambat juga Jadi kita tuh harus ngumpul jam Berapa ya waktu itu ya Aku gak inget Jam berapa pasnya Cuma sekitar kayak Kita anggap aja jam 8 pagi ya Kita ngumpul Aku jam 7.40 baru bangun Dan aku ke bandara tuh butuh waktu Ya satu jam lah ya minimal Gila aku udah kayak Aduh ini aku pura-pura gila Atau pura-pura kesurupan Atau pura-pura diare aja ya ini Sumpah Aku bangun-bangun Ditelfonin sama orang Tapi untungnya masih keburu sih Jadi pas aku nyampe tuh Mereka masih kayak ngatri-check-in gitu loh untungnya Oh iya Emang masih keburu Aku udah nganget lagi sih Untung jalanannya gak macet guys Sumpah iya bener hari itu Untung lagi gak macet Kalau saya macet aku udah kayak Udah sih aku beli tiket sendiri sih Aku udah nyusul sih Udah ada di rencanakan Bahkan kita sepertinya akan tampil dengan beberapa orang Kurang satu orang Emang ya? Kamu ada itu? Iya aku udah nyusul ya Wah ini Kalo misalnya sebelas orang gimana ya? Waduh jangan dong gak? Perpam sebelas orang Wah aku ditinggal Tau gak sih Karena kejadian itu ya Aku tuh takut banget Kalau saya mau tidur Tapi besoknya mau pergi Kemarin pas mau ke Malaysia ya Aku gak tidur guys Kita cepat Iya Kita berdua Lalu jangan tidur ya Terus lalu jam 4, setengah lima pagi Kita takut Fiona jangan tidur Aku takut ketiduran Iya aku juga takut banget Soalnya nih ya Amit-amit banget Kalau saya ketiduran kemarin Kita tuh udah gak bisa banget sih Kita besoknya two shot Iya Maksudnya two shot kan orang beli tiket ya Maksudnya kalau saya Itu tuh orang beli tiket buat foto gitu loh Kalau kita yang gak ada tuh gimana gitu kan Iya aku pikir kayak Aduh mendingan aku gak tidur deh Mendingan aku luntang lantung Ngantuk-ngantuk daripada aku Terlambat dan gak bisa pergi gitu kan Akhirnya kita berdua gak tidur Kita bener-bener kayak Kita pagi-pagi udah-udah Iya kita pagi-pagi gini Terus bener-bener di pesawat aku tidur Sama aku gak tidur Aku sampe bener-bener bangun-bangun dan landing Karena aku capek banget gak tidur sama alamat Aku bener-bener pas belum masuk pesawat aku tidur juga kan Kamu tidur juga gak? Aku gak tidur ya? Aku sebelum masuk pesawat tuh tidur Masuk pesawat tuh aku masih kayak setengah sadar gitu loh Yang kayak aku gak jadar aku masuk pesawat Terus pas bangun-bangun dan landing Aku bener-bener pas duduk Pasang seatbelt berdoa langsung tidur lagi Bangun-bangun bangun-bangun dan landing Udah di Malaysia bangun-bangun Aku mikir Terus kan ada yang tanyakan Ke Malaysia tuh berapa jam sih? Aku kayak Gak tau ya aku tidur kemarin Aku tidur aku gak tau ya Terus nyampe di bis aku tidur lagi Tidur terus pokoknya aku Iya tapi di bis tidur Nyampe di Malaysia tuh Ada waktu duduk dikit tuh aku tidur Karena aku ngantuk banget aku gak tidur semalaman Tapi aku yang shock tuh Kalo aku di Malaysia ya Macet banget ya disini sumpah Iya macet banget Sampai banget Yang jalan kan macet banget Sumpah Asli kemarin sampe kita pulang jalan kaki guys Asli Aku gak Iya dia naik mobil Kita Aku abis dari Ini ke hotel jalan kaki guys Saking udah kayak terlalu macet Sampai berat-berat jalan kaki Tapi gak terlalu jauh kan sebenernya Gak terlalu jauh sih Tapi rauh banget kan Yang kayak harus leatin orang-orang Kayak misi-misi gitu loh Iya iya banget Terus orang kadang-kadang kalo jalan agak brutal ya Nabra-nabra Iya banget sumpah Aduh Tapi kayak Seru sih Aku karena di Indonesia kan aku jarang jalan kaki ya Maksudnya Jarang ada tempat kaki jalan kaki gak sih? Iya dan kayak kalau misalnya udah Karena aku kan bawa mobil juga kan di Indonesia kan Lebih capek gitu Kalau misalnya jalan kaki Jadi aku ngerasa Wah jalan kaki nih Sehat nih Gitu Sumpah Aduh Kacau 2002 geng ini katanya Aduh 2002 geng Tinggal Karena tuh tiap pagi diteleponin kakak manager tau Di Malaysia Ya gak sih kamu juga kan Jepio bangun Jepio Kalo gak Nah ya kak Ya kak udah bangun kak Padahal aku baru melek Kajor Ya kan Kajor Aku tuh kalo bisa denger alarm Kadang-kadang tuh gak denger Tapi kalo denger telepon Aku selalu denger sih kalo telepon Oh iya Iya Karena aku trauma yang kemarin Diteleponin Aku tuh bangun Gak ada aku diteleponin sama kakak manager Itu pas aku terlambat mau ke Padang itu Jadi aku semenjak itu aku trauma Kalo denger alarm aku gak bangun Tapi kalo denger orang telepon aku Wah aku langsung bangun Kayak tiap pagi aku selalu diteleponin kan Iya Sama 2 sama 3 orang kan Iya 2-3 orang lah Kita selalu diteleponin pagi-pagi Kan hape aku kan Aku taruh di sebelah gini kan Disitu Terus kayak Terus kayak Deret-deret bunyi Terus aku kayak Eh Cepio udah bangun Cepio udah kak udah bangun Aku kayak sore tuh aku aku ini Misalkan kita kan baru bangun Kayak Iya kak udah bangun Tapi gak Aku harus meyakinkan Kalau cepio udah bangun dari tadi Jadi kayak Iya kak udah bangun kak Tapi mataku masih gini Masih tidur Iya kak udah bangun kok kak Iya bangun deh Cepio Iya kak makasih ya kak Tapi aku matanya masih gini Iya makasih ya kak Cepio bentar lagi Terus kayak Oke kita harus bangun ya sekarang ya Karena di telepon ya Karena di telepon Kita harus bangun Tapi itu alarm aku gak denger tau Kamu denger gak suara Aku bunyi terus Wah alarm Fionny Gak ada Wah gak ada obat Terus dia tuh ada dua Lu masalah dua kan Dua tipe alarm Emang iya Iya gak sih ada Agak lembut dikit Ya ada dua deh Apa itu punya aku ya Aku pikir mungkin harus variasi kali Sumpah jujur Terus bener-bener Dia bangun Matiin Tidur lagi Gila Aku gak ngerti deh gak Emang kamu kalau bisa denger alarm Kamu langsung bangun Langsung bangun Lu kaget Tapi ya bisa tidur lagi gak Enggak Gak bisa Kok bisa sih Enggak aku paling nanya dong Kok bisa kamu gak bangun Aku harus di telepon Aku harus ngomong-ngomong orang deh kayaknya Kalau misalnya alarm Kan kita cuma matiin Kita gak ngeluarin Suara kan Gak yakin gue Yoni Iya kak udah bangun Yuk turun deh Iya kak ini otw ke bawah Kayak tadi Kayak tadi Kayak kita kan lagi mau ngumpul Itu tuh pas pagi-pagi ya Kita udah selesai semuanya nih Udah rapi udah bangun Udah segar lah ya udah segar Tapi kita misalnya disuruh kumpul jam 10 misalnya Jam 10 di mansion di grup Yuk absen yang udah di lobby Tapi belum ada yang absen nih Kita tunggu-tungguan Kita kalau bisa turun sekarang Kita bakal nungguin member lain nih di bawah nih Apa kita nunggu ada yang turun dulu ya Iya iya Nunggu ada yang absen deh Iya tunggu ada yang absen deh Setidaknya 1-2 orang dulu Atau kita bakal nunggu di bawah lama banget Karena member lainnya juga pasti ngaret gitu kan Jangan-jangan sama member mikir kayak kita ya Terus kita mikir kayak gitu apa Terus kita di-tag yuk turun Iya kita di-tag yuk turun Terus ditelpon Dek turun ya dek Terus aku ngomong Aku masih dalam selimut Ya kak ini lagi mau turun Padahal aku belum pake sepatu Masih dalam selimut Dek tadi masih kayak gini Bener ya Terus telpon angkat Dek yuk turun ya dek Absen ya Terus kayak Ya kak ini lagi mau turun Pada aku masih di dalam selimut Abisnya baru Aku matiin Terus kayak lu udah disuruh turun lu Oh iya lah Baru kita turun ke bawah Tapi nyampe bawah juga yang lain belum turun Jadi kayak Nunggu lagi kita di bawah Yaudah Yang udah kebiasaan Ini ya member-member pasti bakal telat ya 5 menit 10 menit It's okay Namanya juga manusia ya Tapi gak boleh ditiru ya guys Ini udah kebiasaan harus dihilangkan Di umur 22 Oke Semangat Semangat ya Tapi kita nyampe bawah juga bisnya belum dateng Jadi kayak sengaret-ngaretnya kita bisnya lebih ngaret lagi Jadi kayak sama aja guys Tapi bisnya rame-rame ya Rame-rame itu maksudnya apa ya? Ada motifnya sampai atas Oh warna-warni juga Bisnya warna-warni Seperti itu Apa ya? Kemain denger bisnya kecelakaan denger gak sih kemarin? Doar-doar Iya Tapi gak tau kenapa maksudnya bannya bocor kah atau apa? Tapi bukan pas ada kitanya ya Maksudnya pas kita lagi nunggu bisnya Kok lama banget nih gak dateng-dateng Terus dapat kembar katanya bisnya Kayak ada accident gitu Tapi untungnya bapaknya gak apa-apa sih Maksudnya bapak supirnya tetap dateng ke tempat kita Dengan keadaan yang sehat gitu loh untungnya Mungkin bukan big accident Tapi lebih yang kayak mungkin bannya kempes atau apa gitu Tapi ngomongnya kecelakaan Kesana kan kalau kecelakaan tuh kayak heboh gitu kan Kita aja udah kayak Dan terus kayak Hah kecelakaan? Kok bisa? Terus bapaknya gimana gitu kan bapak supirnya Soalnya aku tuh ngebayangin kalau kecelakaan tuh kayak Jadi ya jadi bore-bore gitu kan Tapi kalau misalnya accident bisa aja kayak Oh ban bocor, ban kempes Terus lagi diisi gitu kan Mesti kayak Itu mau lebih-lebih kan itu Iya kalau kecelakaan tuh kesannya kayak Ekstrim gitu loh Gak boleh ya guys begitu ya Tapi gak tau sih Apa yang terjadi sebenernya juga gak tau kita Tapi untungnya bapaknya aman-aman aja sih Gitu Itu tau gak ada cerita Tadi kan aku naik Apa sih Kayak taksi online gitu kan Disini kan buat pulang Terus tadi tuh dapet driver yang Talk aktif banget gitu loh Dia suka ngobrol Terus dia awalnya ngobrol Dia kan pake masker ya Aku kan bareng sama Flora sama Kak Aula Ini lucu sih Dia kan pake masker Tapi dia ngomong bahasa Inggris kayak Misalnya kayak Where are you from? Gitu kan Oh Indonesia Terus dia kan tau dong Itu ada pake bahasa Indonesia kan harusnya Karena kan bedanya dikit doang Terus dia kayak nengenya kayak Kayak How many years Tapi gak kedengeran Kita pake masker Terus kita kayak Terus dia ulangin kan Aku bilang Sorry gitu kan Terus dia kayak How many guys Aku sama Flora Memang kan Kan keolaan di depan kan Aku sama Flora di belakang kan Aku sama Flora kayak gini Terus dia Flora cuma kayak Ketau Terus kita kayak Kita ketau gak jawaban itu apa Hei Yes Kita gak bisa denger dia ngomong apa Aku sumpah Karena dia pake masker weh Terus ngomongnya bahasa Inggris Terus kayak Mungkin logatnya tuh bukan American gitu kan Jadi kayak logat orang YC tapi ngomong bahasa Inggris gitu kan Terus mungkin dia kayak Oh dia gak dapet jawaban apa yang dia mau gitu kan Akhirnya dia diem Terus dia nanya lagi Terus dia kayak Apa ya tadi gak nyapai ya Pokoknya kayak Where are you guys from? Aduh dia ngomong apa sih Terus keola kayak Yes Yes Gitu kan Terus kayak I'm not Pokoknya dia ngomongnya gak jelas Guys kita gak bisa denger Ngomong apa Tapi tau gak protesnya apa Dia bisa bahasa Indonesia Kenapa dia gak ngomong bahasa Indonesia Dari awal Kalau kita bilang kita Weh Indonesian Kenapa dia langsung kayak Oh Indonesia ya Saya pernah ke Jakarta Atau kayak Udah kemana aja di Malaysia Kamu bisa tau di Indonesia Di mana bisa Karena di tengah-tengah Dia berusaha ngomong Inggris sama kita Dia menyerah Akhirnya ngomong bahasa Indonesia Sampai kita tanya Sampai Dia ngomong kayak Kalau ke Malaysia Jangan pergi ke tempat yang populer Kalian harus cari tempat makan yang Maksudnya yang Yang hidden gem gitu loh Yang kayak Engga semua yang populer Itu enak katanya Tapi dengan bahasa Indonesia guys Bukan bahasa Melayu Bahasa Malaysia Bukan bahasa Indonesia Dengan logat orang Jakarta Kayak kita Aku kayak Aku gak yakin dia orang Malaysia Tapi dia ngomong dia orang Malaysia Terus kayak Buat apa Kita bahasa-bahasa Inggris Yang kita sama-sama gak ngerti Kayak dia ngomong apa Terus dia juga ngerti Kita ngomong apa gitu kan Itu sebenernya Dia juga gak ngerti bahasa Inggris Dia ngomongnya gitu Sebenernya Mungkin dia kira Oh iya Dia turunan aku Itu aja Terus aku yang kayak Terus dia ngomong kayak Malaysia no traffic jam Traffic jam gitu kan Oh iya So crowded Aku bilang Oh iya So many people Aku bilang Yes There's so many people Yeah in Malaysia Aku bilang gitu Terus dia bilang Ya iya Of course It's a Chinese new year So many people Buing new clothes And Grocery shopping Oh iya Oh iya Terus aku diem Aku denger Kayak gak tau Terus kayak langsung Hening Awas silence Terus kayak Dia ngomong lagi Kayak Hei Terus kayak Aduh gak kedengeran Aku udah bersalahin kayak Sumpah Aku jadi gak mau pake headset Terus aku kayak Aku kayak Terus dia ngomongin kayak Gak bersalah Gak merasa bersalah Terus dia nanya Kayak kita ngapain Di Malaysia Dia nanya kan Kayak Kalian ngapain Tapi pake bahasa Inggris kan Terus kita ngapain Holiday Holiday Oh holiday Holiday Dia bang kayak Do you have taxi To go to airport Gitu kan Oh iya Pasti ditawarin Iya dia mau nawarin Mungkin kan Terus dia bilang We use bus We use bus We use bus With our friends Oh iya Dia ngomong gitu kan Terus kayak Kenapa kita pake Bahasa-basi Bahasa Inggris Bahasa-basi jelek Kenapa gak langsung pake Bahasa Indonesia Bahasa-basi jelek Kocok lu mah Tapi dia ramah banget sih Ramah banget Dia kayak kasih banyak banget Rekomendasi tempat Malaysia Yang sebenernya aku udah lupa juga sih Sebenernya Driver-driver Itu tuh ada ramah-ramah gitu Tau disini Iya Iya ramah-ramah Itu kayak semuanya ramah banget Setuju Emang ramahnya sih Kayak ramah-ramah deh Iya Selentun Iya Kocok deh Tapi aku belum sempet ini deh Aku tuh banyak banget makan durian Malaysia Oh duriannya Banyak banget snack durian tau Kayak keripik-keripik Gitu-gitu banyak Iya tapi aku mau Kalau keripik Maunya buahnya ya Iya Mau waktu itu makan gak waktu ke Malaysia? Enggak Padahal waktu itu Depan hotelnya ada toko durian Iya Tapi waktu itu gak sampe makan Ini pain ini Apa sih Es durian ABCD Iya Iya Angkel mutu Iya Angkel mutu Mau banget ya Iya Tapi emang ABCD tuh beneran ada menunya Gak tau sih Sejujur Ada gak sih guys Always healthy Thank you YouTube Emangnya ABCD beneran ada S-nya guys disini Iya Kayaknya sebenernya itu bisa juga gue sendiri Aku pikir tuh hanya di dunia winipin ABC Jujur kemarin kan aku makan tanghulu ya Terus gulanya tuh udah yang agak mengeras gitu Terus aku gigit dia menempel nih Yang pake behel kan gak? Sumpah sih Aku gak gitu suka tanghulu sih Aku gak suka Ini apa sih? Karena manis banget ya Atau kayak cuma gulanya Makannya kayak repot gak sih? Kayak berantakan gitu Terus kayak menurut aku Lebih suka buahnya aja gitu loh Terus mahal weh tanghulu weh Aku pernah beli tanghulu Isinya stroberi 3 tusuk Eh atau tusuk isinya 3 stroberi 60 ribu Oh iya Malah banget Jepang Terus menurut aku kayak Bia aja sih Enakan makan stroberinya langsung gitu loh Tanghulu enak hello katanya Tanghulu Ini maksudnya Tanghulu enak Hello Itu maksudnya Tanghulu enak Atau Hello Enak Atau gak enak Maksud kamu Aku gak bisa Maksudnya Aku gak tau apa nih Aku gak tau itu nadanya kayak gimana Eh sumpah ya Fionni lucu banget guys Apa tuh? Yang waktu itu yang Aku kan menunjukin baju to shoot aku Terus dia bilang Ih Apa ya? Lalu gitu kan Kita kan bingung gak mau pake baju apa Karena kita tuh baru dikaset tau pake baju kita tuh Hamin berapa ya? Hamin satu Hamin dua Dibilang kayak Kalian pake baju kalian sendiri Terus dia kayak Nani Gitu kan Karena kemarin pas aning mangaki Kalian pake kostum Terus akhirnya Aku dari dulu Lu kenapa pake baju apa? Terus dia fotoin kan Outfitnya dia kemarin yang lucu banget Itu yang pake kayak outer Terus ke meja Dasi Rok gitu kan Aku bilang Niat banget Terus aku ralat Niat banget in a good way Aku bilang Dia takut Aku mikirnya kayak Dengan nada yang Apa? Niat banget Niat banget Karena kan kita ngomongnya di chat kan? Miscom Miscom Jadi aku ngomong kayak Niat banget Niat banget Bukan yang kayak Niat banget jempol Tapi kayak Niat banget doang Aku nulisnya kan Takutnya Nangkepnya kayak Aku bilang kayak Niat banget Gitu takutnya Terus aku semua Tau-tau semua kayak Vioni Ya ampun Terus aku tambahin di bawahnya Niat banget in a good way Ya ampun Vioni Aku tau Kamu takut aku Kamu sarkas kan Vioni Iya Karena aku kan Kita tuh sama-sama semuanya tuh Bingung gitu loh Hah baju sendiri Gitu kan Jadi kayak Gak tau lo pake baju apa Gitu kan Pas aku ngertinya dulu Kayak eh lo lo pake baju bagus banget Gitu kan Kayak niat banget gitu Kayak bagus Gitu maksud aku Tapi aku ngirim cuma Niat banget Terus aku pikir-pikir Tadi salah paham gak ya Kalau misal aku tulis niat banget doang In a good way Dirawat gak tuh Dirawat Supaya Pertemuan kita tetap berlangsung Dalam ilmu komunikasi WD Kasih tau WD Dalam ilmu komunikasi itu Ada yang terjadinya Efektif dan tidak efektif WD Nah dalam chat itu adalah Terjadi Terjadi komunikasi yang tidak efektif Karena bisa terjadi miskomunikasi Miskomunikasi Karena Tidak ada Dari Verbalnya 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 kan verbal ya Itu kan verbal ya Bukan not fair bang Makasih amat cool hari ini Ya terima kasih Dua SKS Wah Dua menit Ketemu Cisarin gak katanya ketemu tadi 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 Cisarin nontonin kita perform juga Seru bingit Tadi nasi candernya enak banget ya Itu nasi candernya enak banget ya Itu nasi candernya enak banget ya Kita makan roti Eh Roti tisu enak banget Roti tisu Itu gak sih Udah lah Udah lah Jadi kemarin tuh Ada cerita guys Kita udah kasih makanan sama Jai Ketty Ternyata ada minuman Kaya soda warna merah gitu Tapi kita gak minum Karena dalamnya di jeruk nipisnya Aku gak tau itu Sumpah aneh banget Soda gitu kan Soda pake jeruk nipis Tuh gimana Masanya yang mau mau Biasanya kan kasih minuman soda Itu tuh bukan di gelas gitu loh guys Di plastik Tau gak sih Kayak Apa Namanya Ini namanya Es cekek ya Kayak Es cekek gitu Kayak minuman cekek gitu Tapi dalamnya tuh Soda warna merah Tapi kan misalnya Soda Soda warna merah Itu kan bisa pasangan lemon ya Iya gak sih Yang kalo saya taruh di gelas Di gelas gini Atasnya ada lemon Tapi ini bukan lemon guys Di dalam es cekek itu Soda warna merah Ada jeruk nipis Aku gak tau kenapa ada jeruk nipis Di dalam sana Jadi aku pikir kayak Apa rasanya ini Soda dengan jeruk nipis Mungkin Jadi aku gak minum Terus Terus Pas kita pulang Terjadi ketumpahan Terus tadi pagi tuh kita mikir Kok kita gak buang ya Lupa terus Tadi malem Tadi malem kita ngomong Kok kita gak buang Terus tadi pagi kita gak buang Iya Kita lupa terus Lupa terus Tapi kan kalo kita dibeli sih Kenapa gak dibuang ya Orang ya Karena kan di dalam plastik Maksudnya kita tuh Bukan Kita tuh bukan Ngebiarin itu di luar gitu loh Kita masukin ke dalam satu plastik sampah Tapi pasti sampah Kita lupa bawa keluar terus Asti Jomong Masinnya besok kalo misalnya ada Training service Kenapa Ini ada bekasnya Ya udah ntar kita bersihin deh Nanti kita bersihin deh Ya sebelum tidur deh Gak boleh jorok ya kita Gak boleh jorok ya Dua-dua udah gak boleh jorok Dua-dua gak boleh jorok Iya Mau kita bersihin gak Telebrak training service Gak usah bersihin lagi Semuanya Semuanya kita beresin Yaudah Tadah Nih Kocok Bau soda dong Tapi surprise ini Gak ada baunya guys Gak ada Gak ada uangnya apa-apa Kayak normal aja gitu Hei Kocok ya Eh betul ya guys Aku tuh habisnya harus bersih-bersih kan Terus aku masih harus ngerjain tugas sebenernya Karena besok aku ada deadline Tanggal 5 kan besok Aku ada deadline Besok siang guys Karena besok aku mau pergi belanja lagi Jadi aku harus kerjain malam ini Kalau gitu mungkin aku akan selesai showroom sekarang ya Tapi aku Oke Kita akan merangkum showroom hari ini Terima kasih banyak yang udah nonton ya Maaf aku gak bisa lebih lama lagi Karena aku masih harus packing Masih harus bersih-bersih Masih harus ngerjain tugas Sekarang udah hampir jam 2 pagi Dan aku besok harus bangun jam 11 Oke Aku cuma ingin Eh Ngobrol aja sama kalian Karena kalian banyak membuat aku seneng hari ini Aku berterima kasih Udah Ada di ulang tahun aku Udah ngucapin aku Terus juga udah kasih doa-doa yang baik Kasih banyak Project-project lucu Udah dateng ke acara tadi juga Di Lalaport Beberapa ya Terima kasih banyak Nanti kita bertemu di STS aku ya Semoga yang nanti ada berkesempatan buat datang bisa datang Dan yang nonton online juga Semoga energinya bisa tersampaikan ke kalian Terima kasih banyak untuk gift-giftnya Di showroom ini semuanya guys Terima kasih banyak Terima kasih banyak aku Love banget sih sama kalian Terus juga Terima kasih juga Buat yang Mungkin Apa Belum Sempet nonton showroom aku Tapi nanti nonton replaynya juga Terima kasih banyak Pokoknya terima kasih banyak-banyak ya guys Semoga kita semua bahagia terus Amin Didoakan semoga verif juga Terima kasih ya Nanti kita bertemu lagi Next time Terima kasih ya guys Mau ini nggak Mau screenshot nggak Edisi ulang tahun Oke Aku akan memberikan kalian screenshot Bentar ya Eh gimana sih cara ini Oke Aku juga ada kalian screenshot Eh ini bisa dimiringin nggak sih Aku miringin dulu deh Biar aku bisa screenshot juga Oke Let's go Bergaya ya guys Bergaya ya guys Bergaya ya guys Aku screenshot juga Lagi Hei Maci semuanya Selamat istirahat ya Semoga Nanti indah Derenginnya Dan begadeng Oke begadeng See you di Estes Nanti Bye 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 good night Makasih ya semuanya Thank you so much Bye bye